Pemirsa Ikan burayak Bayi dari ikan Cupang Nemo Ini indukannya Saya pindahkan Dan di dasar itu ada yang putih-putih Itu ada telur ikan Dan Makanan ikan Yang makanan ikan agak kecoklatan Telur ikan yang putih-putih Itu dari indukan yang lain yang sudah mati Tapi saya berusaha Karena dia Sedang hamil Perutnya penuh dengan telur Saya peras Telurnya masukin ke sini Sudah dua hari Seperti ini sudah mulai membengkak Mudah-mudahan besok bisa netas Saya percaya bahwa mereka masih hidup Ini indukannya Ini indukan dari Bayi-bayi burayak tadi yang sudah netas Usianya itu baru Satu minggu Pemirsa Saya sudah kasih mereka Supremist Spesial Makanan buat burayak Mudah-mudahan tidak ada satupun yang mati Ini sepertinya dia sedang kelelahan Makanya dia tenang aja Ini kurang Soalnya tempatnya juga kecil Dia lagi tenang Dia mau istirahat Dan ini jantannya Ini jantannya Ini super-super gesit Lihat aja sendiri Saya sudah pindahin jantannya Dia yang telah membuahi Buahi Telur-telur yang menetas Satu ratusan tadi Ratusan ekor tadi Ini jantannya Kalau dilihat dari samping Seperti ini Dia sudah Mengawini Indukan Sekarang kalau dihitung Sudah tiga kali bertelur Dan tiga kali bertelur Dari indukan yang Warna yang sama dengan jantan ini Itu sudah mati Tiga kali Pertama kali ada telur Saya pindahin indukannya Ternyata tidak menjamin Dia juga yang makan telurnya Kedua juga sama Ketiga juga sama Sepertinya dia sedang stress Akhirnya saya diamkan dulu lama Lalu saya Tutup Kotak yang besar itu Yang tadi ada Bayi-bayi Borayak tadi Saya tutup dengan tutupan Yang diberi lubang-lubang Dengan indukannya Nemo Indukan ini Akhirnya Berhasil Berhasil Dan ini telur Yang keempat Dia menghasilkan Bayi-bayi ini Sudah pada menetas Doan ya Mudah-mudahan Usaha kali ini Berhasil Tapi sepertinya berhasil Karena aku sudah yakin Ini kalau dihitung-hitung Ya kurang lebih Ya tiga ratusan ekor Buat saya seorang pemula Yang coba-coba Usaha Pelihara 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 Cupang Awalnya juga saya tidak pernah niat untuk mau jadi Ternak Cupang Cuman kok saya perhatikan di internet Cupang tersebar di mana-mana orang Ramai-ramai untuk pelihara Cupang Bahkan jual-beli Cupang juga Incomenya lumayan gede Saya jadi penasaran Awalnya setiap pagi Saya selalu lihat Cupang Buka-lihat Ternyata itu Mempengaruhi mental ikan Dia jadi stres Tiga kali bertelur Semuanya gagal Dimakan habis sama jantannya Induknya juga sama Dibiarkan induknya Malah induknya juga ikut makan Akhirnya saya diamkan aja Saya tutup Tidak pernah saya lihat Dan sekarang ini berhasil Mudah-mudahan Seterusnya besar Dan bisa saya jadi Pengusaha Cupang Pengetahuan saya tentang Cupang Sangat-sangat minim Saya tidak tahu bagaimana Kedepannya melihara Tapi Mbah Google itu ilmunya banyak Dan mbah YouTube Jadi saya yakin saya bisa Lalu satu lagi Saya punya indukan Ini Koi Nemo Eh bukan Indukan Cupang Koi Mana ini Nah ini Ini Cupang Koi Cupang Koi ini sudah satu kali dia bertelur Tapi gagal Dimakan juga sama dia sendiri Ya Dia juga baru pertama kali sih Untuk mengawini ikan Cupang Koi ini tidak mudah guys Kalau bukan sesama Dia saya kawinkan dengan Jantan yang ini Mana tadi Nah jantan yang ini Yang ini jantan ya Sangat gesit ini Itu membutuhkan Perjuangan yang luar biasa Lama Karena apa Betinanya Cupang Koi ini Fisiknya Sangat kuat Dan Tidak pernah mau diam Lari terus Setelah saya perhatikan Seminggu kemudian Baru dia bertelur Padahal Dari awal Saya perhatikan Telurnya itu Sudah di ujung perut Harusnya sudah Sehari dua hari Itu sudah bertelur Ini menambah Pengalaman saya Untuk bisa membedakan Beberapa jenis ikan Koi Apa namanya Cupang Saya senang untuk Mengawinkan ikan Dengan persilangan Saya tidak tahu Nanti hasilnya itu Lebih kuat keinduk Atau ke jantan Dan akan diberi Nama apa Saya tidak tahu Tapi yang pasti Saya memperbanyak mereka Mudah-mudahan Nanti teman-teman Di luar sana Bisa ada yang beli Kalau saya jual Anda bisa beli Untuk coba pelihara Di rumah Jangan takut pelihara Kayak begini Nomor satu Yaitu sabar Kalau soal makanan Anda bisa pesan Di itu Lazada Atau online Online juga banyak Selama ini Saya tidak pernah Kasih makan cacing Atau Kutu air Saya cuma kasih makan Ini Tahu namanya apa Saya lupa Makan ini Saya beli online Saya lupa namanya Ada sih kemarin namanya Tapi saya lupa Ini Makanan ini Untuk Memperindah warna Dan kegesitan Daripada ikan cupang Dan ininya Baunya Bau ikan banget Baunya amis Sepertinya proteinnya tinggi Makan saya kasih makan Ini aja Ikan cepat sekali Bertelur Oke Cuma itu aja Terima kasih Semoga kalian puas Menonton video saya Nantikan video-video Selanjutnya Terima kasih Sekali lagi Amin